nggak bisa enggak kalau nggak datang itu angus yang kita udah bayar pendaftarannya misal tiga setengah juta kita nggak datang itu angus dan kita ini kan udah semua ya metode kita udah bahas ya ya abstrak juga udah bahas ya kan reference juga udah ya apa hints references nih kalau bisa kalian UX tuh bisa masukin citasi ya yang nomor dua ya guys masukin situ ya citasinya plagiarism ya ya jadi antara 15 sampai 20 persen kalian harus cek turnitin ya ya masalah jurnal juga udah g-drive juga udah reverse feedback juga udah nah sekarang masalah paper ya ini bener-bener fokus ya karena kalian papernya harus bagus harus sesuai dengan ini karena apa di register ke skopus atau ini ya ke jurnal atau ke conference ya guys nah disini yang mau saya bahas ada tujuh nanti yang format itu akan ada pembahasan tersendiri abis slide ini saya akan bahas satu persatu isian paper itu seperti apa supaya kalian kan kalian di produk dua ini kan menyusun paper ya yang ambil dari skripsinya kalian oke nanti silahkan yang mau tanya tanya silahkan apapun itu ini kesempatan kalian untuk apa bikin paper untuk sebagus mungkin sekualitas mungkin oke nah disini untuk format format itu pakai IEEE template-nya IEEE ya pakai template itu nanti kayaknya saya di forum paling awal banget kayaknya saya udah kasih ya tapi kalau belum nanti saya bisa share ke grup nanti saya share lagi dari grup deh ya atau kalian bisa ambil di sini ini ada linknya ya ada linknya di sini silahkan itu langsung ya nanti dia jelas banget saya akan kasih lihat nanti ya saya akan jelasin saya jelas jelasnya oke kemudian PPT ya PowerPoint ini terserah nggak harus PowerPoint tapi bentuknya kita presentasi slide slide ya Nah ini kalau kalian sudah selesai bentuk papernya sesuai dengan format kalian bikin PPT-nya mau pakai PowerPoint mau pakai kanva silahkan bebas atau mau pakai yang lain apa dudley gitu ya apa sih ya semacamnya lah ya itu silahkan pakai AI gitu tapi ini materi ya materinya ya nanti kalau videonya ada lagi ya ini materinya oke jadi isinya itu kalian bikin berapa halaman bebas ya halamannya bebas nggak terbatas mau apa ada format tertentu nggak ada oke bebas ya baik ya dan scan ya saya bisa lihat ya saya lihat ya kalian mau ngedesainnya mau girly mau funky mau misterius gitu kan ya tembong bumi silahkan bebas ya nah itu pokoknya 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 yang penting sopan nggak ada sara ya sesuai dengan isinya Oke, dan saran saya dibuat seinteraktif mungkin Jadi nggak monoton Memang saya selalu menyarankan bikin PPT itu Banyakin, namanya power point ya Power, power itu kekuatan Point itu point, point-point Nomor-nomor, point-point, bulat-bulat Kekuatannya sih point Jadi biasanya kalau bikin power point itu kan Cuma point-pointnya aja kan Yang ditampilkan di slide tersebut Sisanya kita menjelaskan Ya, itu namanya power point Kenapa ada power point? Itulah, bukan yang teks segambreng gitu ya Di-brok itu Nggak Cuman, kalau untuk paper Karena ini ilmiah dan kita ada takut salah Untuk data segala macam Coba memang kalian pede ya Kalau kalian pede, it's okay Tapi kalau nggak, biasanya saya Kalau paper saya sendiri Biasanya saya akan seminimum mungkin Ininya apa Teksnya Tapi kalau misalnya saya Bikinin presentasi yang lain Kadang kan kita ada collab ya Ada collab, kolaborasi Ada segala macam kan Ada pembagian tugas Nah itu biasanya saya Banyakin teks Banyak teks biasanya Kenapa? Karena takut salah Ya, karena itu presentasi ilmiah Ya, nggak main-main gitu loh Dan belum tentu Saya menguasai banget-banget Makanya Lihat aja video-video saya Di Youtube saya Kalau dia Membahas jurnal atau conference Itu biasanya teksnya banyak Tapi kalau nggak Di luar itu Biasanya saya minim teks Ya Biasanya saya jelasin Banyak kali lebaran Tapi mungkin ada beberapa yang Butuh memang ada butuh banyak teks Tapi kalau bisa Kalau kalian confidence Minimalisir teks Ya Nah Templatenya itu Kalau bikin PPT Saya ada kasih link itu Dia ada templates untuk PowerPoint Itu bagus-bagus banget Hampir Hampir seluruh presentasi saya Yang di video saya di Youtube Itu ambilnya dari template PowerPoint ini Dia templatenya banyak banget Dan bagus-bagus Ya Silahkan ambil Nanti ini saya share kok Nanti kalian bisa tinggal klik aja Ya Tinggal klik linknya Langsung masuk ke website-nya Atau kalian pakai Canva Kayaknya kalau anak sekarang Udah biasa pakai Canva ya Itu Oke-oke aja Ya nggak masalah Apalagi Canva Kalau nggak salah Templatenya banyak ya Canva ya Kemudian setelah kalian Bikin presentasinya Bikin materinya Ya Kalian bikin videonya Ya Nah dibuat ini Untuk tujuan conference Jadi memang Nggak yang Selebor gitu ya Video yang nggak selebor Nggak yang Apa sih Nggak yang asal Nggak yang apa ini Buat jurnal atau conference Jadi memang Mungkin formula gitu ya Itu saya ada kasih link Contoh dari saya yang bikin ya Bisa cek disitu Seperti apa Oke Nah kemudian poster Setelah bikin video Bikin poster Poster ini Nanti akan saya kasih lihat Contohnya Ini memang wajib dibuat Oleh semua Mahasiswa Ya yang bikin skripsi Jadi Kalau nggak salah Dia yang dapat nilai A Itu wajib bikin poster Tapi saran saya Bikin aja Ya Mau nilai kamu A A minus B plus Bikin aja Ya Supaya kamu nggak ada utang Atau apa Tiba-tiba kan Wah Ternyata pas kamu tahu Dapat A Kamu langsung disuruh bikin poster Makanya saya kasih tahu Dari sekarang Ya Supaya jadi semua Udah prepare Oke Kemudian Poster itu isinya apa Isinya tuh ringkasan Dari inti-inti Apa Paper kalian Dan itu Nggak semua informasi itu masuk Jadi kalau dari skripsi kalian Puluhan halaman Ratusan halaman Ketika bikin paper jadi ringkas Jadi enam sampai delapan halaman Ketika bikin poster jadi satu halaman Ya Jadi seperti itu Jadi kalian harus benar-benar Mengambil inti-inti seharinya aja Ya Nanti ada contohnya Saya kasih lihat Oke Kemudian submission Nah ini Submission ini Biasanya Dosen yang melakukan Submission Tapi kalau kalian mau melakukan submission Silahkan Cuman biasanya memang kita Ya Karena submission ini berbayar Kalau berbayar Biasanya kan kita Apa Binus ada Bayarin lah ya Kurang lebih kayak gitu Selama diurus sama dosen Biasanya kayak gitu Ya Nah ini Biasanya kita akan submit itu Di conference atau jurnal International Dan kita Itu berindeks Kopus Ya Atau Sinta Nah jadi Selama ini Dosen itu Submit itu Kita lihat dulu Dia indeks Kopus Apa enggak Kalau kalian mau Submit Silahkan Tapi yang indeks Kopus Setelah submit Kalian harus Informasikan ke saya Tapi kalian harus Bayar Ya Rata-rata itu Kalau Accepted ya Jadi Submit dulu Setelah submit Nanti akan ada Pemberitahu nih Dia ada tanggal-tanggalnya Nanti saya kasih lihat ya Bentuk-bentuk Apa Conference Atau jurnal ya Saya kasih lihat ya Nanti di webnya Tapi biasanya ada Tanggal-tanggal Penting Ada tanggal Submission Ada deadline Ada Tanggal Apa Notifikasi Approval Apa enggak Apa Lolos Apa Rejected Itu ada Ya Itu lengkap Ya Dan itu kalian harus lihat Bayarnya berapa sih Gitu Ya Kalau misalnya udah Accepted Itu ada Bayarnya Jadi Bayar mahasiswa sekian Umum sekian Terus Misalkan Conversenya di Indonesia Yang Indonesia sekian Yang luar Indonesia sekian Biasanya beda-beda Ya Atau enggak dia Membernya IEEE Berapa Lebih murah Daripada yang umum Gitu Itu Jadi ada daftar Harga-harganya Nah Rata-rata itu Jutaan Ya Kalau kalian Accepted Di Itu Rata-rata Antara Dua Sampai Di atas Dua jutaan lah ya Kurang lebih ya Tergantung sih Kurang lebih Dua juta Dan Kalau lokal Biasanya Walaupun indeks Kopus ya Satu koma sekian Tapi Kalau di luar Sampai Tiga setengah juta Gitu Itu memang Seperti itu Tapi biasanya Memang Kalau udah gitu Mahasiswa sih Serainnya ke dosen Jadi nanti Kita urus Itu Diurusin Sama BINUS Tapi kalau kalian Misalnya mau nih Saya mau deh Bu Saya ini sendiri Saya ada budget Dari kantor Gitu kan Atau apa Karena memang Saya Di kantor Harus ada Saya kan dibayarin kantor Biasiswa kantor Misalkan ya Kan ada yang gitu ya Ada yang biasiswa ya Beberapa mahasiswa Saya Ada yang dapet biasiswa Dari kantornya Nah Mesti ada Evidence nih Bu Mesti ada Selain sertifikat Kelulusan Dari BINUS Mesti ada Misalkan Accepted Di Apa Di Konfres atau jurnal Itu mesti ada Sertifikatnya Nah itu Ya mungkin Kalian berarti Mau submit sendiri Silahkan Ya Nah kalau sudah Accepted Itu akan ada Presentasi Itu wajib Kalau kalian udah Accepted Tapi kalian gak Presentasi Kalian angus Gak akan terindeks Skopus Papernya kalian Ya Nah ini Presentasinya itu Ada yang hybrid Ada yang online Ada yang offline Kalau hybrid Kalian bisa milih Aku lebih nyaman Zoom Atau Aku mau sekalian Jalan-jalan Gitu kan Nah itu Hybrid Bisa ada pilihan Tapi kalau online Fully online Ya udah kita online Tapi ada yang offline Kalau offline Bener-bener kita Mesti datang ke Kota atau negara itu Ya Gak bisa Enggak Kalau gak datang Itu angus Yang kita udah bayar Pendaftarannya Misal 3,5 juta Kita gak datang Itu angus Dan kita Gak terindeks Skopus Ya Udah gitu Kita harus ngulang lagi Ke jurnal yang lain Ke konferensi yang lain Ya Nah Kalau misal Kalian mau jalan Ke kota tersebut Atau ke negara tersebut Itu biayanya mandiri ya guys Mandiri artinya Semua Pengeluaran Kalian tanggung sendiri Tapi yang kalian Bisa dapat menangkan Itu adalah pengalaman Sama Sama Sertifikat presentasi Kalau memang itu Bener-bener dibutuhkan Diminta mungkin di kantor Atau kalian untuk Seperti Portofolio kalian Itu bisa Ya Nah itu Kalau online Gak ada biaya Ya kan Karena kalian bisa melakukan Dimana aja Di kantor Di rumah Tapi kalau Di Kalau offline Itu kalian harus Melalui biaya Ya Biaya tiket Tiket perjalanan Penginapan Ya kan Akomodasi Itu kalian tanggung sendiri Ya Nah itu Contohnya banyak ya Kalau BINUS Punya conference itu Ada namanya ICIMTEK Ada ICCSI Ada ICOBAR Ada apa lagi gitu ya BINUS ada beberapa Conference Nah itu Biasanya BINUS itu Modelnya hybrid Kalau BINUS yang Menyelenggarakan Selama ini Hybrid Masih hybrid Tapi ada yang offline Kayak ICCSI itu Offline Kalau ICIMTEK Masih hybrid Nah itu Tempatnya Kotanya Tiap tahun berubah-ubah Kalau ICIMTEK Atau ICCSI Tahun ini Kemarin itu Di Malang Apa Semarang ya Malang Kalau salah Tahun sebelumnya Saya lupa Dimana gitu Ya Nanti berubah-ubah Nanti bisa di Jogja Bisa di Bali Bisa di Bandung Ya kan Bisa di Tangerang Ya Beda-beda Tapi kalau Kalau BINUS punya Pasti di Indonesia Nah tapi ada Conference yang Luar Luar negeri Kayak ISIS Kalau kita bilang ICAP ICCED Itu di Kuala Lumpur Ya Ada ICBIR di Bangkok Ada lain lagi Nanti Kalau kalian pingin Gue Gue pingin sekalian Jalan-jalan nih Ke Misal ke Qatar Atau ke Dubai ya Aku mau cari Conference yang di Dubai Ah Kan dibayarin ini Sama perusahaan gitu kan Jadi dibayarin Registrasinya Dibayarin pesawatnya Akomodasi itu Silahkan Ya Atau kalian mau nabung Ah gue mau nabung lah Gue mau ke Kuala Lumpur nih Mau ke ICAP gitu kan Gue mau Sekalian-jalannya ke Kuala Lumpur gitu Kalian nabung dari sekarang Untuk satu tahun ke depan Ya Kalau ICBTEK itu Biasanya bulan Agustus ICCS itu Kalau gak salah Bulan Juli Juli atau Juni ya ICCSI ICCED ICAT Kuala Lumpur itu Bulan November Barusan kemarin Saya berangkat ICBTEK itu ICBTEK itu Biasanya bulan Mei Jadi kalian udah kebayang ya Nah kalau ada yang di Dubai Ada yang di Abu Dhabi nih Biasanya Desember Itu apa namanya ya Kampus Ajma gitu Saya lupa Nah itu Nanti bulan depan Budi ini akan berangkat Dia ke Dubai Ke Dubai Atau ke Abu Dhabi ya Itu Conference juga Nah itu Kan ada kerjasama Dengan UT ya Kita kan Sepada kerjasama Dengan kampus lain Nah itu Biaya dari mereka gitu Itu di biayain Oke Nah ini Cuman saya Encourage kalian Kalau bisa Kalian cobalah Untuk Oke lah Submission bisa saya bantu Ya Beneran bisa saya bantu Tapi kalau misalnya Kalian presentasi Coba usahakan Kalian yang jalan Salah satu Diantara kalian Atau dua-duanya Atau tiga-tiganya Silahkan Presentasi Salah satunya Harus ada yang presentasi Itu nanti yang presenter Akan dapat certification ya Ada Sertifikat Presenter Itu nama kalian Tercantum di sana Ya Itu Ada biasanya Nah itu Saya gak tau Nanti kalian coba Fikirkan Rundingkan Ya Kalian mau berangkat Apa enggak Nanti Nanti dimana Bu Dapetnya di Icintek atau di Icet atau di Icbir Saya gak tau Yang pasti Akan saya submit Kemanapun itu Saya akan submit Ya Tinggal Di sisinya aja Dari masing-masing Panitia conference Accepted atau enggak Kalau accepted Berarti jalan Ya Kalau gak accepted Berarti akan saya coba Ke conference yang lain Biasanya seperti itu Ya Oke Nah ini Jadi saran saya Kalian coba Fikir yang matang Ini masih ada Tahun depan Ya Icintek di Agustus Icjsi di Juli atau Juni Icat itu di November Icbir itu di Mei Ya Kalau mau misalkan Timur Tengah itu Ada Desember Atau yang lain juga Jepang kalau gak salah Desember juga ada Ya Difikirkan Kalau misalkan Kalian mau Nabung dari sekarang Ya Ya lumayan lah Sebulan 500 ribu Gitu ya Sisa-sisa gaji Gitu kan ya Bisa lah ya Kalian tabung-tabung Tapi belum tahu nih Accepted dimana nih Gitu Ya Nanti tinggal Bismillah aja Pokoknya nanti Saya akan submit Ya Jadi kalau misalkan Alif Mau ke Kuala Lumpur Tapi dapetnya di Icintek gitu Di Semarang Jangan kecewa ya Terima aja ya Alhamdulillah Dapet gitu loh Konferensinya Ya Jadi ini Karena kan kita Gak pernah tahu ya Reviewer itu Makanya saya Kemarin tuh Bawel banget Masalah Reviewer komen Itu karena Reviewer itu Karakternya macem-macem Ilmunya Ilmu tingkat tingginya Macem-macem Mereka udah Ilmu tingkat tinggi lah ya Biasanya Reviewer itu Udah S3 Biasanya Udah dokter Mereka juga Hati-hati banget Baca paper kalian Makanya saya Bawelin banget Soal paper Kenapa? Karena ini Karena kita harus Submission ke conference Atau ke jurnal Nah saya kepingin Kalian tuh Maju gitu loh Presentasi gitu ya Bawa Bawa nama BINU Sama bawa nama Indonesia Kalau di luar negeri Ya kan Nah Kalau offline itu Biasanya ada souvenir Dapat souvenir Dapat makan siangnya Gratis Ya kan Ya iyalah kan Kita udah bayar ya Bayarnya mahal ya Lumayan ya Jutaan ya Untuk satu paper yang asertif Gitu Ya Jadi Fikirkan Rembukan Diskusikan dengan tim kalian Kita berangkat ya nih Kalau berangkat Siapa mau jalan gitu Atau kita semua berangkat gitu Tapi yang presentasi Lu gitu Atau si A Si B gitu Silahkan kalian rembukan Ya Tapi yang benar Kualitas Papernya harus bagus Gitu Ya Nah Yang ketujuh Penyimpanan itu Semua disimpan di G-Drag Saya udah buatin kan Satu ada skripsi Satu Paper kan ya Nah kalian semua Masukin Bikin lagi Folder ya Di paper itu Bikin Tim satu Tim dua Tim tiga Seperti yang itu Tim satu judulnya apa Tim dua judulnya apa Nanti masing-masing folder Masing-masing tim Masukin semua disana Paper nya Video nya Materi presentasi nya Poster nya Semua masukin disitu Ya Oke Sesuai dengan instruksi saya Misal pekan ini Kalian bikin ini ya Pekan ini bikin ini ya Itu masukin semua kesana Oke Sampai sini Ada pertanyaan Sebelum saya lanjut Ke poster Ada pertanyaan gak Nah ini kan untuk Terkait yang paper itu Apabila di Ijinkan ya Nah ini kan kalau Paper tim saya kan memang Kurang diizinkan ya Maksudnya tuh Ada pernyataan keberatan ya Dari perusahaan Ya soalnya kan berkaitan Dengan NDA atau Non-disclosure agreement Misalnya sudah saya Buatkan juga sih suratnya Nah itu kan Kalau seperti itu berarti Untuk ininya Tanda tangan atau Tinggal ini aja ya Bu ya Tinggal Buatkan form nya ya Form keberatan Sebenarnya sudah saya Buatkan draft nya Bu Di Google Drive Soalnya memang permintaan Dari perusahaan tuh Keberatan untuk Dipublikasikan Secara Internasional gitu Secara jurnal nya Atau paper nya Gitu sih Bu Oke Oke ya Oke Sven Memang ada perusahaan Yang keberatan Itu ada surat Nanti harus ada Tanda tangan dari perusahaan Untuk menyatakan keberatan ya Ada suratnya ya Ada formatnya ya Silahkan Tapi mungkin Bisa diomongin lagi Sama perusahaan Jadi pakai kayak dummy Jadi gak ditampilin Nama Ininya Nama perusahaan nya Tapi Dirubah Jadi PTXJZ Atau Misal perusahaan nya Misal Toyota nih Tapi dia gak mau kesebut Yaudah berarti sebut aja Automotive Industry Atau Automotive Company Gitu Cuman Ya Script sebelumnya Juga ada yang kayak gitu Cuman tadinya dia juga Keberatan pertama Cuman saya bilang Saya kasih alternatif Pakai dummy data aja Jadi semua ini Yang apa Yang ada nama Dia apa sih Toyota deh Kalau gak salah waktu itu ya Ada nama Toyota itu Diganti dengan Automotive Company Jadi Apa Aceh gitu kan Singkatanya Automotive Company Terus dia mau tuh Tapi ternyata Di aplikasinya itu Di setiap Page Di setiap Yang muncul Di aplikasi Apapun itu Page nya Itu selalu keluar logo Logonya si perusahaan Jadi buat dia Aduh bu Saya banyak banget ini Satu sat Saya edit atau hapus Itu PR banget Yaudah terserah kamu Kan Jadi Suka ada Oke lah Logonya mungkin gampang Di hapusnya Tapi ketika ada Statement Misal di menu apa Terus ada keluar Apa Customer baru Toyota Misalkan gitu ya Kan mau ngomong kan Itu PR banget ya Buat dia ya Tapi kalau misalnya Ada dia kan sebenarnya Lebih mudah sih buat dia Jadi Memang bener-bener kayak Dummy gitu loh Tapi ternyata kan Suka ada pernyataan Suka ada kalimat-kalimat Yang Ada tulisan Perusahaannya itu Itu memang agak Ya agak Rempong lah Agak PR lah ya Akhirnya Tadinya dia Memang enggak Udah keberatan Udah sign Udah tangan-tangan keberatan Tapi Akhirnya dia Kembali lagi Oke Tapi ya itu Dengan catatan Dummy ya Cuman akhirnya itu PR banget Buat itu Kayaknya text time-nya Emang sih text time Banget-banget gitu loh Akhirnya enggak jadi juga Itu ya Paling kayak gitu sih Alternatifnya Sven ya Mungkin Kamu bisa Ngobrol dulu Sama pihak perusahaan Tapi kamu juga cek gitu UI-UI-nya itu Bikin kamu Nambah PR Apa enggak gitu Maksudnya Kan lumayan ya Kalau kamu Terindeks topus Namamu tuh Udah ada gitu loh Di Apa Untuk citasi Untuk citasi Paper Internasional gitu Jadi kamu kayak ada Semacam portfolio Buat kamu Dan kamu bisa Cantumin itu Ada mahasiswa Saya yang dia Cantumin di LinkedIn-nya Nah itu jadi Kayak portfolio-nya dia Gitu loh Jadi ini loh Gue udah Pernah membuat Suatu paper Dan ini Udah terindeks Skopus Dan udah terpublis Jadi Kayak ada pengakuan Gitu loh Pengakuan publik Dan itu Bisa menambah kredit sih Di Di Apa Di profilnya dia Gitu loh Ya pasti banyak Kepentingannya Ya untuk dia Ya Menjual diri Dalam arti Ya tau ya Menjual diri itu Dalam market positif ya Apa Memprofesikan diri dia Untuk Ada More achievement Atau apa Gitu kan Itu sebenarnya Banyak keuntungan ya Ketika paper kamu Udah terpublis Internasional tuh Keuntungannya sih Banyak sih Kalau saya bilang Makanya agak sayang Kalau misalnya Perusahaannya Tidak mengizinkan Makanya paling Alternatifnya itu Coba kamu diskusikan dulu Kalau memang dia Kekeh Gak mau Ya udah Kamu no choice Tapi kalau misal Kamu mau Itu diganti Dan mereka sepakat Ya berarti ya Kamu kerjain lagi gitu Semuanya di Di Nama perusahaan itu Bener-bener diganti Semua dengan dummy Data-datanya pun Diganti dengan dummy Gitu Sven Oke baik bu Berarti tidak apa-apa ya Kalau untuk judulnya Saya ganti aja gitu Jadi dummy aja Secara judul papernya Kan dalam mencantumkan Nama perusahaannya Ini diganti aja Dengan data Atau PT XYZ ABC Atau dan lain-lain Secara Memang Deskripsinya Memang Sudah saya rubah sih Untuk gambar UI UX-nya Di Deskripsinya ya Capturannya tuh Sudah saya Ini juga samarkan juga Sebetulnya sih Ini juga sih Jaga-jaga aja Iya Tapi mungkin Lebih bagus Jangan PT XYZ Itu bisa Tapi kalau saya saran tuh Misalkan Apa sih Saya lupa Telkom Telkom Berarti kamu bilang aja Telecommunication Company Kan banyak Betul-betul Kalau misalnya Kayak Toyota Saya bilang Berarti otomotif company Atau misalnya BCA Tapi BCA Gak mengizinkan Berarti banking company Gitu loh Baik-baik Oke Paling nanti Saya coba Diskusikan dulu Dengan manajemennya Di perusahaan Mesti ada Kesepakatan Sama mereka juga Maksudnya Itu kan Ada Maksudnya Antara Kamu dan Venus Kamu oke Pakai dummy Tapi kan Antara kamu Dan perusahaan Mesti ada Kesepakatan Yang mana Yang terbaik Solusinya Decisionnya Itu kan Harus Gitu juga Supaya Jangan nanti Mereka Tiba-tiba Mereka Ngeliat Kok lu Udah gue Nggak kasih izin Walaupun lu Dami Tapi kan Harusnya Jadi kasus lagi Jangan Baik Bu Itu sih Sementara itu Kalau dari saya Oke Sven Silahkan Diskusikan Nanti Mudah-mudahan Dia mau Mudah-mudahan Baik Bu Terima kasih Sama-sama Sven Yang lain Gimana guys Ada pertanyaan Sudah jelasnya Yakin nih Jelas Ini kalian fokus Di paper loh Periode ini loh Nggak ada Yaudah Saya lanjut Ke slide berikutnya